Saya mau cerita sedikit tentang forum LSM Jawa Barat. Atau kalau di Depkumham itu kita sudah tidak di dalam forum LSM Peduli Es karena sudah terlalu banyak forum LSM Peduli Es yang terdapat di Depkumham akhirnya nama kita menjadi forum masyarakat Peduli Es Jawa Barat. Jadi saat ini kami akan mengangkat isu tentang strategi kolaborasi Pentahelix dalam penanggulangan es di Jawa Barat. Next slide berikutnya Bang John. Berkandakan semua, forum ini mungkin forum yang masih relatif muda dibandingkan forum-forum LSM yang ada di Indonesia. Khususnya forum LSM Peduli Es. Di Jawa Barat sendiri 10 tahun lalu juga sudah ada forum-forum LSM Peduli Es tapi biasanya forum itu terbentuk karena sama-sama dalam dulu FHI di Jawa Barat itu akhirnya mitra-mitra LSM yang ada di Jawa Barat membuat forum LSM seperti itu. Jadi beberapa kali di Jawa Barat itu ada forum LSM tapi basisnya itu adalah proyek. Nah melihat hal itu dan akhirnya juga forum-forum tersebut tidak begitu aktif. Jadi kami akhirnya berinisiasi dengan teman-teman yang ada di Jawa Barat untuk membuat atau menginisiasi terbentuknya forum yang basisnya itu bukan karena kepentingan proyek tapi basisnya itu karena adanya kegelisahan, adanya keresahan kok program HIV ini relatif hanya begitu-begitu saja tuh berjalannya. Hanya testing saja, hanya angka-angka saja. Jadi tidak terlalu signifikan lah. Nah akhirnya di Jawa Barat ini ada empat area. Yang pertama adalah tentang advokasi. Itu menjadi mandat kami di dalam ADART kami. Advokasi tentang apa? Tentang program penanggulangan S di Jawa Barat. Advokasi-advokasi khususnya di pemerintah Jawa Barat karena forum kami, forum di tingkat provinsi. Yang berikutnya social control. Nah itu juga kita lakukan. Diskusi-diskusi kita lakukan dengan teman-teman untuk juga bisa memberikan masukan-masukan atau inputan-inputan kepada pemerintah di Jawa Barat. Lalu fokus area yang ketiga adalah peningkatan kapasitas keanggotaan. Jadi forum LSM Jawa Barat ini berisi yang ada di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu memiliki 27 kabupaten kota dan hampir semuanya sudah ada intervensi programnya dan yang bergabung di kami tidak hanya LSM yang memang mendapatkan proyek ya. Saat ini mungkin Global Fund menjadi apa namanya donor yang cukup besar tapi juga ada donor-donor yang lain yang juga diakses oleh teman-teman di anggota di LSM Forum Jawa Barat. Kalau dihitung berapa banyak sih anggota yang mendapatkan dukungan anggaran itu kira-kira antara 65% sampai 70%. Jadi sebetulnya banyak juga teman-teman LSM di Jawa Barat yang mereka tidak mendapatkan penganggaran dari donor tapi mereka tetap melakukan kerja-kerja kaitannya dengan P2HIV di kabupaten kota di masing-masing. Nah itu fokus area yang ketiga. Lalu fokus area yang keempat kami itu melakukan kajian-kajian melakukan riset, survei yang itu untuk memberi masukan bagaimana akhirnya program-program P2HIV yang ada di Jawa Barat bisa lebih update bisa lebih tersinergi bisa lebih akselerasinya bisa lebih cepat. Jadi mandat yang keempat dari Forum Jawa Barat ini adalah kita melakukan kajian-kajian, analisis, riset, dan lain-lain. Dan dalam kegiatannya nanti kita juga akan menggambarkan seperti ini. Nah, forum anggota Forum LSM Jawa Barat itu dari 27 kabupaten kota kita bagi menjadi 5 klaster kabupaten kota jadi ada regional 1, regional 2, 3, 4, dan 5 karena saking besarnya wilayah Jawa Barat contoh misalnya region 1 itu ada kota Depok, kota Bogor, kabupaten Bogor kota Sukabumi, kabupaten Sukabumi sampai dengan Cianjur nah itu wilayah 1 wilayah 2 itu itu ada kota Bekasi, kabupaten Bekasi Karawang, Purwakarta, Subang itu wilayah 2 wilayah 3 itu agak ke timur sedikit itu di sana ada Indramayu ada Cirebon, ada Kabupaten Cirebon ada Majalengka ada Kuningan lalu wilayah 4 itu yang paling besar karena itu ada di wilayah Bandung Raya disitu ada kota Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat lalu ada Cimahi dan disitu LSM yang paling banyak di Jawa Barat itu adanya di wilayah 4 lalu wilayah 5 wilayahnya masih agak selatan dan intervensi program HIV tidak seperti di wilayah Barat itu tidak terlalu masif ya wilayah 5 itu ada Tasik Malaya ada Garut, ada Pangandaran ada Banjar dan ada Ciamis LSM-nya juga tidak begitu banyak di sana dan ini menjadi satu PR bagi Forum Jawa Barat bagaimana akhirnya melakukan advokasi biar program HIV itu harusnya di semua wilayah itu harusnya sudah ada nah dari 5 wilayah itu disitu kita tunjuk presidium jadi presidium itu dipilih dari klaster tadi dari region-region tadi kebetulan saya itu berasal dari region 2 karena wilayah lembaga saya itu ada di Bekasi maka saya terpilih dari wilayah 2 untuk menjadi presidium dan ada 7 presidium akhirnya yang paling banyak itu di wilayah Bandung Raya itu ada 3 orang presidium dan dari 7 orang kan ditunjuklah 1 ketua lalu ada Bendahara dan ada Sekretaris jadi keanggotaan Forum Jawa Barat ini keanggotanya bukan personal tapi keanggotaannya itu kelembagaan dan yang duduk di dalam keanggotaan di dalam Forum Jawa Barat ini adalah para pimpinan lembaga atau para direktur kenapa seperti ini? agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Forum Jawa Barat itu adalah kebijakan yang langsung bisa diimplementasikan oleh lembaga masing-masing yang menjadi anggota Forum jadi gambarannya seperti itu disini ada logo yang kita bikin jadi itu sebetulnya salah satunya menggambarkan konsep pentahelix itu jadi ada 5 bintang di sana lalu ada pita merah dan ada kujang kujang itu sebuah senjata khas Jawa Barat gambarnya seperti itu lanjut Bang John ini adalah apa namanya progres yang sudah dilakukan oleh Forum Jawa Barat yang inisiasi awalnya itu tahun 2019 sebetulnya disitu beberapa pertemuan dilakukan oleh teman-teman NGO itu berdiskusi banyak hal dan disitulah mulai ada inisiasi bagaimana akhirnya kita bisa membentuk sebuah Forum yang sifatnya memang bisa memerankan peran-peran masyarakat lebih bermakna lagi lebih optimal lagi nah pada tahun 2020 inisiasi itu akhirnya terbentuk disini kebetulan kami memang mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui KPA Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat jadi Forum kami berdiri itu tanggal 24 November tahun 2000 dan ini menjadi cikal bakal akhirnya kebersamaan persatuan di antara teman-teman CSO itu jadi lebih kelihatan lagi sebelumnya kami hanya berkomunikasi parsial saja misalnya kami di Bekasi komunikasi hanya ke Bogor hanya ke Kerawang misalnya kami tidak punya jaringan sampai ke wilayah Tasik sampai ke wilayah Cerebon dan dengan adanya Forum ini energi-sinergi lintas batas itu akhirnya bisa bisa kami apa namanya kami lakukan dan bisa menjadi kesatuan lalu di tahun 2021 ini momentum yang sangat krusial untuk Forum Jawa Barat karena kami itu berinisiasi untuk membuat sebuah kegiatan yang namanya deklarasi pentahelix jadi deklarasi pentahelix itu dimotori oleh Forum Jawa Barat lalu dibantu oleh teman-teman KPA dan kabupaten yang ada di Jawa Barat lalu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat jadi pada saat itu karena pada masa itu masih pandemi jadi Kabupaten Kota itu melakukan kegiatannya masing-masing di wilayahnya membuat pendeklarasian pentahelix itu nah Forum Jawa Barat mempusatkan kegiatannya itu di Kota Cerebon jadi kami di Kota Cerebon offline lalu Kabupaten Kota semuanya online dan sebagian besar mereka melakukannya sangat luar biasa banyak kepala daerah yang ada di Kabupaten Kota itu terlibat di dalam penadatanganan deklarasi pentahelix itu sebagian juga melakukan kegiatannya di di komen center yang ada di Kabupaten Kota dan media yang meliput sangat luar biasa kami pernah mencatat kegiatan itu diliput hampir 80 media yang ada di Provinsi Jawa Barat dan itu luar biasa respon dari Kabupaten Kota mungkin ini sebuah sebuah apa sebuah mata air di padang pasir sepertinya jadi selama ini mungkin program HIV hanya hanya Binas Kesehatan saja hanya LSM saja hanya KPA saja tapi sewaktu ini kita kita apa namanya kita jadikan sebagai bagian dari sebuah strategi ternyata banyak Kabupaten Kota yang luar biasa interes teman-teman nanti bisa melihat di Tentahelix Jawa Barat tahun 2020 itu banyak media-media meliput lalu setelah itu forum masih balita ya masih baru kami harus melakukan jejaring nah jejaring yang kami lakukan pertama dengan forum lain adalah forum LSMDKI kami bermitra dengan mereka lalu akhirnya pada saat itu memang di wilayah Greater Jakarta ada EPIC dan EPIC juga cukup interes terhadap pengembangan kelembagaan akhirnya kita bermitra juga dengan EPIC di sana jadi EPIC memberikan dukungan misalnya learning series atau peningkatan kapasitas para anggota forum seperti itu jadi kami memanfaatkan dukungan-dukungan yang diberikan oleh EPIC untuk meningkatkan kapasitas anggota kami ada di forum Jawa Barat nah lanjutannya tahun 2022 ini kita implementasikan hasil dari kemitraan kami dengan forum DKI kita akhirnya membuat sebuah survei yang itu disupport oleh UNH kebetulan PPH Atma Jaya sebagai konsultannya jadi walaupun hanya di wilayah Greater tapi keterlibatan forum Jawa Barat all out di sini dan apa namanya survei tersebut berhasil dilakukan sampai dengan akhir dan di tahun ini 2023 kami tetap melakukan peningkatan kapasitas lembaga itu dan kami juga memiliki mandat bagaimana pentahelik itu tetap menjadi baseline-nya forum Jawa Barat untuk pengoptimalan di Jawa Barat tahun 2023 ini kami sedang merencanakan ini sudah sampai proses persiapan tahapan untuk adanya workshop bagi forum CSR di provinsi Jawa Barat karena begitu luasnya wilayah Jawa Barat begitu banyaknya perusahaan yang ada di Jawa Barat kami menganggap keberadaan forum CSR itu menjadi strategis dan saya pikir forum LSM Jawa Barat yang levelnya adalah provinsi itu memiliki satu kekuatan untuk melakukan kemitraan dengan mereka ini didukung penuh oleh EPIC untuk workshop-nya tapi pada tahapan persiapannya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga mendukung kami dan KPA Provinsi seperti itu mudah-mudahan nanti di bulan Agustus awal workshop tersebut bisa terlaksana dan ada beberapa output yang diharapkan dari kegiatan itu adanya kemitraan antara forum CSR Jawa Barat dengan forum LSM Jawa Barat dan adanya apa namanya kesamaan persepsi akhirnya dunia usaha bisa men-support program-program P2HIV yang ada di Jawa Barat itu salah satu bentuk kegiatan sebagai implementasi kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang PENTA-HIRIC sendiri sebelum ke situ mungkin 3-0 ini adalah hal yang sangat biasa pertanyaan kami adalah apakah pemerintah daerah itu tahu tentang 3-0 apakah bupati wali kota ataupun gubernur paham tentang 3-0 lalu 3-0 itu apa aja berjuang bersama menggunakan strategi PENTA-HIRIC untuk semua pihak itu juga paham tentang goals dari program HIV selama ini apakah dunia usaha paham tentang 3-0 apakah teman-teman akademisi paham tentang itu nah ini menjadi tantangan yang luar biasa jadi bagaimana akhirnya tidak ada infeksi baru tidak ada yang meninggal karena dan tidak ada diskriminasi saya pikir pemahaman ini persepsi ini harus kita bangun kepada seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat sewaktu ini kita sudah bisa pahami ternyata PR ini bukan PR kita saja baru nanti kita akan merumuskan kira-kira strategi apa sih yang paling baik sebagai salah satu strategi dalam menuju ending S-2030 ini menjadi menjadi acuan kita semua dengan membangun kemitraan dan mensinergikan serta peningkatan peran dari multi pihak multi pihak itu apa aja sih nah ini multi pihaknya sudah masuk ke dalam pentahelik yang pertama akademisi lalu dunia usaha lalu masyarakat pemerintah dan media jadi ada lima komponen dalam mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penanggulangan HIPES Jawa Barat jadi upaya ini itu sebetulnya untuk mensinergikan untuk membangun sebuah kemitraan untuk meningkatkan peran masing-masing karena lima komponen ini perannya sebetulnya sangat strategis dan luar biasa selain itu bagaimana akhirnya menggunakan pentahelik di masing-masing komponen tersebut ini menjadi hal yang kusial ini jabaran dari pentahelik rekan-rekan semua jadi kalau dibahas asingkan pentahelik ABCGM A nya itu adalah akademisi B nya itu bisnis C nya itu community lalu G nya itu government dan M nya itu media jadi sebetulnya pentahelik ini dilakukan di Jawa Barat oleh gubernur Jawa Barat dalam program-program kemasyarakatan lainnya jadi bukan forum Jawa Barat yang pertama kali menggunakan istilah pentahelik ini justru di Jawa Barat pentahelik ini banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi di dalam implementasi kegiatan-kegiatan mereka nah kami memotret ternyata pentahelik ini cocok banget nih jika kita jadikan sebuah strategi untuk ending kalau kita bicara akademisi apa sih yang kita bisa potret yang kita bisa lihat dan kira-kira peran akademisi itu seperti apa ya banyak teman-teman NGO juga melakukan kegiatan bersama akademisi dengan mahasiswanya dan lain-lain tapi apakah hanya batasan itu akademisi itu mereka bisa menjadi objek dari isu ini kalau kita lihat HIV yang usianya rata-rata remaja bisa jadi mereka ada di dunia akademisi itu tapi di sisi lain akademisi tidak hanya bicara tentang mahasiswa saja tapi bicara tentang kelembagaannya apakah kelembagaan akademisi itu juga memiliki peran-peran di dalam penanggulangan HIV itu menjadi pertanyaan besar untuk kita salah satu fungsi dari akademisi peran kelembagaan akademisi mereka harus melakukan pengabdian masyarakat survei dan lain-lain saya sangat apesiat sekali dengan Atma Jaya dimana disitu ada PPH pusat penelitian HIV AIDS artinya di semua provinsi itu pasti memiliki kampus-kampus yang bagus kampus-kampus yang baik lalu bagaimana peran kelembagaan kampus itu terhadap penanggulangan HIV AIDS di masing-masing wilayah itu yang perlu kita tajamkan dan saya pikir akan sangat baik sewaktu akademisi perannya jadi jadi luar biasa yang berikutnya tentang bisnis atau dunia usaha ini luar biasa sekali beberapa waktu yang lalu di nasional itu ada IPCA ya Bang Jon IPCA itu Indonesian Business Coalition on AIDS tapi udah lama juga itu gak ada jadi itu sangat penting dunia usaha perusahaan PT misalnya contoh di Bekasi Kerawang perusahaan dengan buruh karyawannya itu mungkin ratusan ribu itu juga potensi dalam penularan HIV tapi apakah hanya di 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 sektor buruh ataupun karyawan bagaimana peran-peran dunia usahanya bagaimana peran-peran para owner atau pemilik-pemilik tentang CSR ini menjadi penting karena kabupaten kota ataupun provinsi biasanya mereka memiliki perda TGSL TGSL itu perda tanggung jawab sosial dan lingkungan jika teman-teman NGO itu bisa memanfaatkan perda TGSL itu saya pikir akan menjadi satu tambahan amunisi kita untuk kita juga bisa mendorong dunia usaha itu untuk berperan lebih aktif lagi di dalam penanggung jawaban HIV komponen yang ketiga itu C community atau bahasanya masyarakat masyarakat ini sangat luas sekali kita kadang-kadang dalam program HIV ini hanya bicara tentang masalah komunitas ataupun non-komunitas bagaimana akhirnya peran-peran masyarakat lain itu juga dimulakan banyak ormas misalnya banyak LSM-LSM lain ada struktur-struktur di dalam kemasyarakatan kita peran dari RT dari RW Karang Taruna dan lain-lain kadang-kadang kita sangat penggant sekali memberikan apa namanya bersinergi dengan mereka gitu mungkin pengalaman di kita kadang-kadang sewaktu kita bersinergi dengan mereka akhirnya mereka mempublish nama orang dengan HIV misalnya sehingga stigma dan lain-lain meledak lain-lain tapi itu karena kita tidak memiliki konsep yang paling penting adalah bagaimana pemahaman itu kita bisa samakan dulu sewaktu pemahaman kita samakan kepada masyarakat maka itu akan menjadi kekuatan apa namanya kekuatan masyarakat yang saya pikir ini perlu digalang kalau tidak ya program HIV akan begini saja tidak terlalu signifikan nanti dampak-dampak dari apa yang kita lakukan lalu yang keempat itu adalah government atau pemerintah ini sebetulnya yang yang punya gawin harusnya pemerintah kita itu forum LSM itu itu kan hanya mengisi gap sewaktu pemerintah tidak bisa menjamin kesehatan yang ada di masyarakat terhadap penularan HIV yang ada di masyarakat harusnya menjadi program pemerintah nah kami sebagai masyarakat yang ada di dalam lembaga-lembaga LSM ini harus memberikan kontribusi itu secara optimal tapi balik lagi pemerintah yang akan membungkus itu pemerintah yang akan mengkomando itu karena kekuatannya itu harusnya memang ada di pemerintah tapi kita lihat bagaimana peran-peran pemerintah tadi di awal saya sampaikan emang wali kota kita tahu tentang 3-0 emang wali kota kita tahu tentang pastrek apalagi yang lain-lainnya pasti gak tahu yang kayak gitu dan ini menjadi PR jadi pentahelik ini nanti penguncinya itu adalah kebijakan yang dibikin oleh pemerintah dari kolaborasi pentahelik yang berikutnya itu media apa namanya kekuatan yang luar biasa tapi kadang-kadang justru ini yang banyak menyebarkan stigma dan diskriminasi media itu nah ini yang menjadi PR kita di lain sisi media itu juga punya kepentingan bad news is good news itu yang kadang-kadang dengan kita sementara harapan kita terhadap peran media itu apa sih sebetulnya apakah media itu kita harapkan hanya memberitakan tentang informasi apakah cuma itu tentu media akan banyak pertimbangan strategi-strategi bagaimana cara mendekati bagaimana membangun pemahaman membangun sebuah persepsi sehingga mempunyai kesamaan persepsi dengan teman-teman media itu yang akan kita lakukan di dalam program-program kolaborasi pentahelik selanjutnya Bang John ya Bapak Ibu dan teman-teman ini sasaran panah pentaheliks di Jawa Barat jadi ini kita mau coba awal dengan sebetulnya pemerintah keupatan kota di Jawa Barat itu sudah cukup aware bukti awarenya adalah apa mereka sudah punya peraturan daerah tentang P2HIP ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat termasuk provinsi Jawa Barat juga sudah memiliki perda tentang penanggulangan HIVS ini lepas dari perdanya jalan atau enggak perdanya dibikin itu misalnya hanya kopi pase dan lain-lain tapi di sisi lain ini menjadi satu bentuk aware dari pemerintah sehingga perda muncul di sana nah yang berikutnya adalah angka kasus yang selalu meningkat di Jawa Barat tahun 2022 itu sudah 8.000 lebih dalam satu tahun sebelum-sebelumnya tahun 2021 itu 5.000 dalam satu tahun artinya kenaikannya itu itu lebih dari 60% dan ini angka yang paling tinggi selama dekade penanggulangan HIV di Jawa Barat di sisi lain memang ini sebuah bentuk keberhasilan karena bisa jadi teman-teman LSM dengan Dinkes Kabupaten Kota itu tersinergi akhirnya tes HIV itu banyak makanya angkanya banyak tapi di sisi lain apakah ini akan kita biarkan terus misalnya apakah angka kasus ini hanya kita aja yang ngurusin antara LSM dengan Dinas Kesehatan saja nah ini yang menjadi pertanyaan di kami di Jawa Barat makanya kami coba mendorong kekuatan-kekuatan lain nah sasaran pertama adalah kita yang pertama adalah pemahaman yang sama antara kita sebagai masyarakat sipil dengan pemerintah dengan dunia usaha dengan akademisi dengan media kita harus memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terhadap penanggulangan HIV yang berikutnya ini semua harus kita lakukan secara insklusif saya melihat eksklusifitas di dalam penanggulangan HIV itu masih terjadi di kita dan akhirnya agak sulit kita untuk bisa bagaimana membuat stigma diskriminasi nol kalau itu masih sangat eksklusif jadi ini mungkin menjadi autokritik untuk kami juga sebagai penggiat HIV di Jawa Barat yang berikutnya adalah komitmen ini kerjasama ini harus dibikin bukan konsep atasan bawahan dan lain-lain tapi setara sehingga semua lima komponen ini bisa bergandingan tangan benar-benar dan yang terakhir adalah kolaborasi kolaborasi sebuah bahasa yang sangat sering dibunyikan di dalam program HIV tapi kolaborasi yang seperti apa sih yang harusnya yang sebetulnya kita impikan banyak orang saya akan kolaborasi dengan ini dengan itu tapi sejauh mana kolaborasi itu akan berdampak kepada apa namanya penanggulangan HIV secara baik itu yang perlu kita garis bawahi jadi komitmen bersama ini sebagai titik awal sewaktu kita itu akan membungkus kegiat ataupun strategi kolaborasi dan endingnya adalah adanya rencana aksi daerah jadi semua komponen akademisi dunia usaha masyarakat LSM pemerintah media akhirnya karena pemahamannya sudah sama persepsinya sudah sama inklusinya juga sudah sama ada kesetaraan di sana maka itu harus dibungkus dengan menyusun sebuah rencana aksi daerah rencana aksi daerah itu itu bagaimana pembagian perang itu sangat 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 apa ya sangat detail sangat rinci pembagian kita bukan menambahkan beban kepada komponen lain bukan tapi kita hanya mengingatkan misalnya contoh dunia usaha itu ternyata sudah ada peraturan kementerian tenaga kerja yang kaitannya penanggulangan HIVS di dunia kerja jadi sebetulnya sudah ada bayangnya tapi pelaksanaannya itu belum nah dengan apa namanya konsep pentahelik ini kita melalui sisi itu misalnya jadi berbagi peran itu menjadi hal yang sangat penting setelah itu menentukan target bersama jadi rencana aksi daerah itu harus kalau perda itu tidak punya target perda itu terlalu 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 umum tidak detail tapi di rencana aksi daerah disebutkan di situ target target itu kita membuat rencana aksi daerah itu dengan tiga pilar misalnya ada preventif ada promotif dan ada kuratif misalnya seperti itu dan rencana aksi daerah biasanya dibangun sesuai dengan RPJMD yang ada di kawasan kota ataupun provinsi misalnya tiga tahun atau lima tahun disesuaikan dengan RPJMD tersebut dan per tahunnya kita sudah punya targetan targetan itu dimana targetan itu dikerjakan bersama setelah itu rencana aksi daerah itu dokumen rencana aksi daerah yang sudah disepakati itu pembagian peran sudah disepakati target sudah disepakati sampai pendanaan juga sudah disepakati maka dokumen itu harus diikat oleh peraturan kepala daerah jadi kalau tadi perda itu payung diatasnya untuk implementatifnya kita bisa menggunakan rencana aksi daerah menjadi peraturan wali kota misalnya peraturan gubernur atau peraturan bupati nah dengan diikatnya dokumen deklarasi dengan diikatnya apa namanya dokumen rencana aksi daerah ini dengan perwal atau perbuk itu maka itu akan mengikat semua komponen yang ada di wilayah itu dan itu menjadi satu apa namanya satu hal yang nanti akan dipotret tingkat keberhasilannya tahun per tahun paling tidak oleh Bapak dan bisa diukur saya lihat kita itu cukup asik dengan program-program dari donor kita itu melakukan kerja-kerja HIV ya ada otris penjangkauan lalu ada testing lalu ada pendampingan orang dengan HIV lalu tambah sekarang tentang isu kekerasan disana ada paralegal dan lain-lain saya pikir itu sudah cukup baik dibandingkan 10 tahun yang lalu sekarang lebih banyak tapi kalau kita hanya berputat pada isu-isu programmatik saja lalu siapa yang akan menjadi motor siapa yang akan menjadi penggerak sehingga komponen-komponen yang sebetulnya di masyarakat itu di daerah kita cukup banyak tidak memiliki peran akhirnya saya pikir momen itu sangat disayangkan jadi goals dari semua ini adalah harapannya adanya sebuah rencana akses daerah yang dibangun di setiap kaupat dan kota kira-kira itu aja bang John dari saya mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman ataupun gambaran barulah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bang Daniel ini luar biasa pemaparan terkait dengan pentahelix jadi tadi beberapa catatan yang pertama bagaimana pentahelix ini melibatkan berbagai kalangan mulai dari dunia usaha kemudian juga bagaimana keterlibatan akademisi di dalamnya lalu juga peran-peran dalam komunitas seperti apa pemerintah dan juga yang lebih penting adalah media yang juga menjadi ujung tobak bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat nah kemudian juga terkait dengan goals apa yang menjadi tujuan dari pentahelix yaitu tentunya ada rencana aksi yang diharapkan dari daerah-daerah atau di setiap kota di Jawa Barat baik teman-teman silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan untuk merahas atau juga bisa melalui chatroom waktu dan kesempatan saya berikan tiga orang pertama dulu saya persilahkan oke Bang Daniel sebelum ada teman-teman yang nanti mau bertanya mungkin ini menjadi diskusi pemantik gitu ya di Jawa Barat nah kira-kira kemarin itu yang terlibat dari dalam penanda tanganan pentahelix itu ada berapa ya Pak? Provinsi Jawa Barat sendiri itu belum melakukan deklarasi pentahelix jadi kami coba dorong dari bawah jadi kami melakukan itu bekerjasama dengan kabupaten kota yang ada di Jabari dari 27 kabupaten kota ada sekitar 24 sampai 25 kabupaten kota yang sudah menerangkan deklarasi pentahelix biasanya dokumen itu dipegang oleh KPI kabupaten kota di masing-masing wilayah ataupun di dalam kesehatan seperti itu Bang berarti sudah sekitar 90% ya Bang sudah menandatangani pentahelix pentahelix yang menandatangani deklarasi tersebut oke kalau sejauh ini Bang kira-kira tindak lanjut dari penandatanganan itu apa ya? ya jadi penandatangan itu kan bentuk komitmen kalau kita sepakat ending es itu di tahun 2030 nanti kabupaten kota yang akan melakukan improvisasi memanfaatkan dokumen penandatangan deklarasi pentahelix untuk bisa merumuskan misalnya perda kalau mereka belum punya perda ataupun merevisi perda karena perdanya belum update karena sudah 10 tahun dibuatnya atau yang sudah punya perda dan perdanya sudah bagus tapi belum punya teknis pelaksanaannya maka itu adalah RAD nah di Jawa Barat sudah ada beberapa kabupaten kota yang memiliki RAD akhirnya kaitannya dengan penanggulangan HIV termasuk juga kabupaten kota lain yang sudah mulai menyusul kebetulan teman-teman di forum jabar ini juga menjadi teman-teman diskusi di kabupaten kota bagaimana cara menyusun RAD bahkan kita di forum memiliki juga tim konsultan yang ada di dalam forum Jawa Barat untuk membantu pembuatan ataupun penyusunan RAD di kabupaten kota jadi itu bentuk social responsibility oleh kami kira-kira seperti itu bang ya teman-teman makasih bang Daniel untuk respon dari pertanyaan singkat saya Bapak Ibu silahkan kalau mau bertanya untuk Bang Daniel dan semua teman-teman forum baik DKI dan semuanya langkah kita apa langkah kita menghadapi pasca terbitnya PRP124 karena pasca terbitnya PRP124 ini ini kok kayak rontok gitu ya untuk teman-teman apa KPA yang selama ini kan sering dijadikan sebagai apa ya sebagai tempat teman-teman berkoordinasi dan lain sebagainya kira-kira ini apa nih secara nasional yang akan dilakukan atau udah jalan-jalan masing-masing jadi masing-masing daerah gitu terima kasih Pak John mohon maaf disini agak berisik Pak Dian Bang Daniel itu pertanyaan dari Mas Dian terkait dengan PRP124 nah sepertinya KPA yang awalnya dulu kita menjadi andalan dalam melakukan koordinasi lintas sektor kira-kira bagaimana langkah ke depannya itu seperti apa ya terima kasih Bang John terima kasih Kang Dian ini jadi saya gak tahu apakah ini jadi PR ataukah yaudah biarin aja lah PP itu ada kan gitu tapi kalau coba kita cermati kaitan dengan PP itu sebetulnya yang dihapuskan itu KPA nasionalnya kan jadi KPA provinsi dan kabupaten kota itu diserahkan kembali kepada wilayah masing-masing nah menjadi PR menurut saya sebetulnya KPA nasionalnya juga kan sudah beralih ke kementerian kesehatan cuman kami sendiri gak tahu sekretaris KPA nasional sekarang siapa dan lain-lain jadi tapi kenal lah kami bicaranya hanya provinsi Jawa Barat aja Bang John jadi ini menjadi catatan kami memang bagaimana sih nanti peran-peran teman-teman LSM yang ada di kabupaten kota misalnya apakah keberadaan KPA itu menjadi hal yang penting kadang-kadang kita menganggap KPA memang gak penting ada KPA gak ada KPA sama kalau kita lihat itu kan kita bicaranya berarti kan kaitannya dengan SDM KPA-nya kaitannya dengan konsep kelembagaannya strateginya itu tapi kalau lihat dari mandat KPA itu sebetulnya kolaborasi yang paling real itu adanya sebenarnya di KPA karena kalau kita baca anggota KPA itu disitu ada masyarakat ada LSM semua komponen itu sudah ada dalam keanggotaan KPA jadi munculnya forum jabar misalnya sebetulnya dalam langkah menguatkan apa namanya konsep kolaborasi itu yang itu sudah ada lama di KPA jadi kita mau melihatnya dari sisi yang mana apakah akhirnya yaudah kita jalan aja dengan puskesmas kalau di LSM hanya berjalan dengan apa namanya sekarang banyak yang bekerjasama dengan LBH misalnya apakah hanya itu apakah kita juga butuh satu kelembagaan yang memang itu adalah kelembagaan kolaboratif ya itu sudah ada namanya KPA jadi tinggal bagaimana kita membutuhkan itu atau enggak saya sih gambarnya kayak gitu Bang itu untuk Kabupaten Kota dan Provinsi itu catatan penting lagi buat kita siapa sih yang akan melakukan upaya-upaya kolaborasi di tingkat nasional kalau di Jabar aja teman-teman forum Jabar ingin menggandeng semua komponen yang ada untuk tingkat Jabar karena butuh adanya entitas yang itu itu adalah potret sebuah bangunan kolaborasi dan itu menjadi sebuah sebuah apa namanya capaian untuk akhirnya implementasinya jadi luar biasa harusnya begitu teman-teman dinkes itu bekerjasama dengan Bapeda misalnya bekerjasama dengan LSM kita membangun banyak komunikasi dan lain-lain lalu bagaimana di nasional itu menjadi pertanyaan penting siapa sih sekarang yang menjadi entitas bentuk kolaborasi itu di tingkat nasional apakah kementerian kesehatan apakah para PR saya pikir bukan itu jadi kami merasa di Jawa Barat KPH itu menjadi masih menjadi sebuah etitas yang kita butuhkan untuk mengimplementasikan kolaborasi itu menjadi sebuah bangunan besar dan ini menjadi sumber kekuatan dalam rangka NDS 2030 Oke berarti kalau di Jawa Barat itu KPH juga dia memiliki inisiasi untuk melakukan kolaborasi terkait dengan lembaga-lembaga yang juga semua terlibat dalam penanggungan HIV gitu ya Bang Ya Bang Walaupun KPH Provinsi Jawa Barat dua tahun terakhir juga sedang mengalami apa namanya badai yang cukup besar ya jadi kami di Forum Jabat juga coba menguatkan itu Dinkes juga berusaha menguatkan itu tapi anginnya masih cukup besar sampai dengan tahun 2003 ini tapi kita tidak berhenti intinya konsep kolaborasi pentahelik ini menjadi konsep yang kami dorong dan harus ada entitas yang akan mengawal itu dan itu harus berjalan di Provinsi Jawa kira-kira gini teman-teman yang lain silakan kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa melalui chat atau juga langsung buka bang Daniel tadi ini kayak tiktok yang memfasilitas sama ya tadi ini ya bicara terkait dengan bahwa di forum masyarakat peduli Jawa Barat tadi yang di awal tadi memaparkan bagaimana mereka juga berkolaborasi dengan forum CSR seperti apa itu bang yang sudah dilakukan dan perkembangan selanjutnya seperti apa ya terima kasih bang John jadi ini baru kita lakukan di 2023 ini bang jadi ini berawal sewaktu kita coba mengadres masalah pendanaan itu yang berasal dari pemerintah kan gitu forum Jawa Barat sudah beberapa kali tuh sudah dua kalilah kita mengajukan penganggaran dari pemerintah sampai hampir berhasil tapi ternyata masih belum berhasil tapi ternyata apa namanya sumber pendanaan itu kan tidak hanya dari anggaran pemerintah daerah disana ada anggaran CSR sebetulnya apalagi di setiap kabupaten kota dan provinsi sudah ada yang namanya forum CSR itu kita juga coba mengangkat tentang peraturan menteri tentang upaya program HIV di dunia kerja misalnya lalu kementerian PU yang itu juga ada kaitannya dengan HIV di kanan juga seperti itu nah contoh di dunia kerja apakah semua perusahaan sudah paham tentang itu sudah paham tentang program program HIV di dalam dunia kerja persis saja kita bukan ingin apa namanya dalam tanda kutip meminta uang kepada perusahaan untuk melakukan penanggulangan HIV bukan itu sebetulnya dasarnya bukan itu tapi membangun sebuah kemitraan kemitraan itu harus kita bangun dulu jembatan itu harus kita bangun yang namanya jembatan kan itu biasanya di nyek-nyek bang biasanya dilindus-lindus harus sabar akhirnya jadi kita harus bangun itu kalaupun dunia usaha masih belum tertarik bisa jadi kemasan kitanya juga memang tidak menarik untuk berlindung usaha jadi kami menggunakan entitas formal yang itu forum CSR tingkat provinsi sebagai satu sasaran tembak untuk kita juga mengimplementasikan pentahelix tadi itu dan bagaimana akhirnya forum CSR itu bisa mencukup program HIV nanti mereka membangun jembatan itu aja dan rencananya di Jawa Barat juga nanti di inisiasi oleh DINKES itu akan membuat pertemuan tiga pilar mungkin di bulan September nanti tiga pilar itu adalah LSM lalu KPA DINKES seluruh kabupaten kota diundang di Bandung jadi pesertanya mungkin hampir 90 orang dan forum Jawa Barat sudah diminta untuk menyampaikan paparannya terkait dengan hasil workshop dengan forum CSR ini karena forum CSR itu tidak hanya di provinsi di kabupaten kota juga ada semuanya yang kita bangun dengan forum CSR tiga provinsi nanti akan di share pada pertemuan tiga pilar itu mudah-mudahan teman-teman DINKES LSM dan KPA Kabupaten Kota melakukan upaya yang sama juga di Kabupaten Kota membangun kerjasama sejajar dengan forum CSR yang ada di Kabupaten kalau konkretnya itu seperti apa bang keterlibatan ya mungkin nanti misalnya dalam program penanggungan HIV karena forum CSR itu pasti mereka punya CSR yang ada di setiap perusahaan jadi konkretnya seperti apa keterlibatan mereka nanti di dalam penanggungan HIV mungkin Bang Daniel ada sederhananya secara konkret contohnya gini Bang John kita memanfaatkan program HIV yang harus ada di perusahaan dimana harusnya perusahaan itu karyawannya itu paham tentang HIV contohnya itu lalu siapa narasumber yang kompetensi yang bisa bicara tentang HIV di perusahaan itu saya yakin teman-teman LSM yang ada di Kabupaten Kod yang punya kompetensi itu minimal itu akhirnya teman-teman nanti akan diundang oleh perusahaan perusahaan untuk bicara tentang HIV di perusahaannya mereka itu itu langkah sederhana sebetulnya langkah berikutnya CSR itu adalah anggaran dan itu bisa kita lakukan misalnya PR sekarang misalnya teman-teman outgif itu kesulitan untuk ngambil obat karena biaya yang mahal misalnya biaya retribusi rumah sakit yang mahal saya rasa kalau kita membuat konsep yang baik perusahaan juga paham tentang kebutuhan itu saya pikir itu bisa disinergikan jadi nantinya itu akan banyak turunan akan sangat banyak misalnya anak dengan HIV itu konsen sekali dunia usaha itu bicara tentang anak-anak atau perempuan dengan HIV saya pikir kembangannya nanti akan luar biasa bagi Bang Jan terima kasih Bang Daniel ini teman-teman ini apa belum silakan ini ada Bang Daniel eh sorry Bang Kang Dian tadi ya soal bahwa Sekretaris KPA nasional itu berdasarkan PPRES itu adalah Dirjen P2P ya oke mungkin pertanyaan ini kita gak tahu ya kondisi di kondisi KPA di provinsi lain itu seperti apa kita gak tahu gambaran itu seperti sekarang nah teman-teman silakan kita masih ada waktu kalau mau bertanya saya maaf gak liatin aja ngeliatin kamera saya dadang iradi saat ini sedang aktif di membantu Sekretariat KPA Jawa Barat sampai saat ini kita masih mencoba berkoordinasi dengan Pemprov provinsi terkait dengan aktivitas kelembagaan dan program kegiatan hampir setengah tahun ini saya bergabung di Sekret KPA memang sebenarnya aktivitas pemerintah Provinsi Jawa Barat teman-teman LSM forum LSM dalam pandangan saya luar biasa jadi saya sangat kagum sangat apa namanya apresiasi terhadap aktivitas yang senantiasa terus dilakukan oleh teman-teman LSM ini jadi ya hampir selalu apa namanya terkait dengan kegiatan ini kegiatan kegiatan yang menyangkut penanganan HIV ini senantiasa dilakukan cukup efektif bahkan berbagai lembaga saya hadir memang menarik untuk menjadikan topik terkait dengan penanganan penanguan HIV ini untuk terus diupayakan penanganan jadi artinya tidak tergantung kepada pemerintah ternyata secara parsial kepedulian dari pihak lembaga swasta lembaga masyarakat swasta pendonor yayasan luar biasa dalam pandangan saya luar biasa mereka aktivitasnya khususnya di Jawa Barat sehingga beberapa kali kita berhadir bersama beberapa lembaga yayasan yang peduli terhadap penanganan penanganan HIV yang sama-sama ingin berupaya secara maksimal dengan pemerintahnya gitu nah saya hampir saat ini hampir punya satu apa ya pandangan kesimpulan yang kita itu sebenarnya hebat gitu jadi LSM dan kerjasama dengan Dinkes itu forum itu udah luar biasa gitu orang-orang hebat gitu orang-orang yang benar-benar dalam hal menemukan dalam hal menanggulangi dalam hal mengobati dalam hal mendampingi itu suatu sudah merupakan satu apa namanya langkah yang yang hampir terpadu meskipun mungkin tadi betul ketika tidak ada koordinatornya tidak ada koordinasinya nah ini yang akhirnya menjadi parsial mengerjakan ini mengerjakan ini jadi tidak ada yang mengkoordinir nah memang sepemahaman saya harusnya dengan efektivitas keberadaan KPA itu bisa mengkoordinasikan sehingga beberapa titik-titik beberapa apa namanya program-program yang dirancang oleh teman-teman yayasan LSM yang mendonon pemerintah itu bisa lebih apa terarah sistematisnya kemana gitu kan ini juga mungkin menjadi satu apa namanya persoalan ketika tidak ada rencana aksi daerahnya jadi yang menjadi baku arahan yang mau dituju itu tidak tersusun tidak terbaca tidak 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 ada yang bisa jadi pegangan padahal kalau menjadi sebuah rencana aksi daerah dalam pandangan saya itu menjadi buku pintar semuanya baik masyarakatnya baik LSM baik pemerintahnya DINCAS OPD-OPD lain yang terkait ternyata juga tidak hanya DINCAS yang peduli Dinas KB peduli Dinas penanggunganan anak peduli Dinas perempuan peduli badan narkotika peduli banyak ternyata dalam terkait dengan HIV ini jadi DINCAS menjadi salah satu yang leading sector dalam penanggulangan pengobatan dalam hal medis tapi dalam hal lain cukup banyak hanya memang disini ada satu apa namanya racikan yang harusnya ada lagi satu lembaga yang bisa mengkoordinasikannya itu memang harusnya itu turun dan komitmennya pasti harusnya dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kota kabupaten ini yang nampaknya menjadi satu catatan bagi kita meskipun Kang Dian tadi menyerahkan terkait dengan perpres tapi ternyata juga ada edaran dari Mendagri memungkinkan bahwa provinsi kota kabupaten KPA ini bisa tetap efektif tapi di luar itu di luar itu pemerintah melalui DINCAS dalam hal sekali lagi menemukan tes pengobatan mempertahankan jadi kalau ambil istilah STOP suluh temukan obati pertahankan nampaknya topnya itu udah dapet temukannya udah dapet dengan diampingi oleh OSM dapet pendampingan ke wilayah obati jelas lokasitas layanan kesehatan terus meningkat banyak sekali sekarang puskesmas yang tadinya tidak memberikan kemampuan untuk tes sekarang makin banyak kemudian pertahankan juga sudah luar biasa lost follow up bahkan juga sudah terus dikejar dengan sistem informasi sihak yang ada semakin berkembang oleh Depkes Kemenkes 2.1 kalau tidak yang baru luar biasa tapi mungkin ada hal lain yang sekarang perlu terus ditingkatkan terkait dengan suluh dengan penyeluhan dengan pendekatan jadi pertanyaan apakah bupatinya tahu apakah gubernurnya tahu apakah wali kotanya tahu terkait dengan target 3.0 turunkan juga sampai ke apakah camatnya tahu apakah lurahnya tahu apakah RW tahu apakah RT tahu jadi turunkan juga ke sana nah memang bagusnya diatasnya dulu dapat dapat dulu tahu dulu mereka diatas baru turun ke bawah nah ini ini harusnya jalannya bareng lah jadi semua tahu akhirnya jadi memang sepemahaman saya di pemerintahan level tertinggi sampai level terbawah kewilayahan RTRW itu bagian yang tidak bisa terpisahkan itu harus seharus apa namanya diberikan satu pemahaman yang sama sehingga padahal kita punya kekuatan luar biasa dengan lembaga-lembaga masyarakat lembaga masyarakat yang di kemasyarakatan jadi ada PKK ada Posianlu ada Karang Taruna ada LPM wah luar biasa di bawah itu yang apa namanya gerakannya sangat amat apa namanya terpadu dari untuk oleh antar warga termasuk juga toko agama toko masyarakat yang ada di wilayah itu yang yang sehingga bisa berpadu jadi pentahilik ini kembali ke pentahilik ya seyogjanya juga menyentuh kepada itu kepada kewilayahan kewilayahan itu banyak tadi kan RTRW KKK LPM kan gitu Karang Taruna tokoh masyarakat tokoh adat tokoh masyarakat tokoh pemuda kan itu luar biasa itu kan lebih apa namanya bottom up-nya kita bangun juga jadi jadi selain top down yang kita buat rancang dengan pentah alik di atas kita bubukin dengan ABCGMnya konsumor kita keterlibatan kita juga bangun bottom up-nya jadi naik dari atasnya juga bangun nah oleh karena itu saya sangat apresiasi terhadap beberapa kota kabupaten yang di kewilayahannya muncul lembaga-lembaga warga peduli itu yang luar biasa itu saya sangat amat luar biasa apresiasi sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang mengatakan apakah yang itu dengan ngobrol bertemu gini bisa menular jadi seperti covid jadi mereka masih berimage dengan covid ngobrol bertemu jadi bagaimana cara penularannya bagaimana itu saja masih banyak pertanyaan yang muncul di lingkungan bawah masyarakat nah itu yang harusnya selesai itu masyarakat di tingkat teman-teman keroean teman-teman kelurahan jangan naik ke atas kalau ke atasnya mah udah tadi untuk misalnya penanggungan obat obat kurang apa namanya tenaga medis nakesnya yang perlu ditingkatkan kemudian fasilitasnya ditingkatkan itu cuma kalau ke atasnya tapi kalau pertanyaan yang mendasar seperti itu mah harusnya selesai tidak dibawa ke tingkat kota apalagi tingkat provinsi dengan pertanyaan yang misalnya tadi bagaimana apakah dengan ngobrol saja bisa menolarkan nah ini hal itu seperti nampaknya masih ditemukan oleh kita Pak John jadi saya secara pribadi sangat apresiasi terhadap Atma Jaya atas kegiatan ini dan memang kita harus lebih banyak bicara seperti ini dan mungkin pembicaraan kita ini juga terus melebar terus tidak hanya di kalangan LSM kita coba undang camat-camat suatu saat coba oleh Pak John pengen tahu mereka ada pemahaman tidak jangan-jangan tidak ada jadi kalau tidak ada susah jadi apalagi kalau naik ke atasnya juga tidak nah orang-orang itu saya kali-orang apresiasi kepada Bang Daniel kepada Pak John di Atma Jaya atas kegiatan seperti ini lebih banyak orang yang membicarakan lebih banyak orang yang ber apa namanya ber diskusi akan lebih apa namanya terarah kita punya satu kegiatan dan pemikiran cerdas bisa muncul diantara kita itu saja terima kasih maaf kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Pak Dadang atas masukan komentar-komentarnya gitu ya mungkin ini juga jadi PR kita gitu ya PR kita semua tidak hanya LSM tapi juga pemerintah lalu juga teman-teman masyarakat bahkan gitu ya bagaimana supaya mimpi Tri Zero ini juga bisa tadi seperti yang dikatakan Pak Dadang harus ada button-up atau juga top-down jadi tidak hanya mengerti di atas tapi juga di tingkat growth juga itu harus paham tapi tidak hanya paham bagaimana itu dilaksanakan mungkin itu dari saya karena waktu kita juga terbatas Bang Daniel mungkin ada closing statement silakan saya beri kesempatan terima kasih Bang John Pak Dadang terima kasih sudah menyampaikan pesan-pesannya teman-teman saya pikir kita sebagai penggiat ataupun sebagai LSM peduli kepentingan kita bukan hanya kepentingan programmatik semata saja saya pikir tapi ada fungsi-fungsi sosial lain yang saya pikir itu bisa kita manfaatkan karena kita yang paham tentang itu artinya kalau kita itu diam hanya mengerjakan programmatik saja saya pikir nanti PR kita tidak kelar-kelar jadi bagaimana akhirnya lembaga itu juga bisa menjadi motor penggerak di wilayahnya masing-masing untuk membuat banyak hal untuk apa yang sudah kita lakukan baik itu penjangkauan pendampingan dan lain-lain itu bisa lebih kuat lagi dampaknya itu menjadi PR kita saya yakin teman-teman di nasional banyak juga yang bisa memberikan kapasitas-kapasitas terkait dengan itu kalau memang lembaga kita itu baru bisa hanya penjangkauan pendampingan saja saya pikir banyak teman-teman nasional akan bisa jadi banyak yang kita bisa lakukan sebagai LSM peduli di wilayah masing-masing mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng nanti dan teman-teman di nasional juga bisa mensupport itu sehingga kita lebih jelas lagi menatap apakah ending S 2030 itu sebuah keniscayaan atau kemustahilan itu aja Bang John terima kasih baik terima kasih Bang Daniel teman-teman terima kasih untuk partisipasi kehadirannya dan secara khusus terima kasih untuk Bang Daniel yang sudah membawakan topik ini di siang ini di dalam diskusi kultural kita hari ini terima kasih